Pada tanggal 16 Agustus lalu, terdapat berita unik dan mengejutkan dari cabang olahraga basket ASEAN Games. Nggak, nggak. Beritanya bukan tentang prestasi basket ataupun dari momen keren di lapangan. Peristiwa unik ini terjadi kepada atlet basket Jepang. Jadi ceritanya, tanggal 16 Agustus 2018, Keita Imamura, Takuma Sato, Takuya Hashimoto, dan Yuga Nagayoshi. Yang dimana semuanya adalah atlet basket Jepang makan di Blok M di Jakarta Selatan. Selesai makan, terdapat seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu tidak lain, tidak bukan adalah salah satu PSK yang berkeliaran di sana. Saat itu, PSK tersebut juga kebetulan ditemani oleh seseorang yang bisa berbahasa Jepang. Tak lama, empat pemain Jepang tersebut pun tergoda. Dan akhirnya, mereka pun melanjut ke hotel. Sialnya mereka, saat mereka sedang melakukan transaksi, seorang wartawan Jepang yang kebetulan sedang berada di sana juga melihat aksi mereka. Wartawan Jepang ini pun langsung memberitakan kejadian memalukan ini kepada ketua tim delegasi nasional Jepang, yaitu Bapak Yasuhiro Yamashita. Kejadian ini kemudian langsung membuat ketua organisasi basket di Jepang mengambil tindakan dengan menarik keempat pemain tersebut kembali ke negara asalnya. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan untuk ikut Olimpiade Basket tahun 2020 mendatang. Peristiwa penarikan atlet Jepang di ASEAN Games ini bukan pertama kalinya yang terjadi. Pasalnya, pada ASEAN Games tahun 2014 di Korea, seorang atlet renang dari Jepang, Naoya Tomita, juga pernah dipulangkan. Ia tertangkap basah kamera CCTV mencuri kamera milik kantor berita di Korea Selatan. Oke semuanya, sampai disini video kita kali ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang penarikan atlet Jepang ini? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan juga lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.